Bukan Haba M, tapi ngaku-ngaku sebagai Haba M, saudara Dia lawan kudrotnya Apa kata Imam Malik? Yutrobuturban wajian Yang seperti ini, saudara Hukumannya Dipukul dengan pukulan yang keras dan menyakitkan, saudara Bener Biasa, omong Ngomong, omong Masih apa ini? Bahkan gak sampai disitu Imam Malik lanjutkan lagi, bukan cuma dipukul Wayushar Diviralkan Supaya yang lain jerah Tidak ikut-ikutan, saudara Bahkan gak sampai disitu, saudara Wayuhmba sutawilah Di penjara yang lama Hatta dan hara taubatuhu Sampai betul-betul taubat kepada Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa video orang-orang yang mengaku sebagai Habib yang kemudian sempat diciduk dan bahkan langsung diadili oleh beberapa Habib dari klan Baalawi guys Ya, seperti yang kita tahu bahwa Seakan-akan kasta mereka ini adalah kasta yang paling tinggi, yang sangat tinggi Sehingga pada saat ada orang-orang yang mengaku sebagai Habib Maka tidak segan-segan mereka akan melakukan tindakan Maka mereka juga tidak segan-segan memukul mereka guys Dan tindakan pemukulan yang dilakukan tersebut menurut mereka Suatu kewajiban yang harus dilakukan Karena berdasarkan hadis Nabi yang sudah dibaca oleh Habib Hanif Al-Atos di awal video tadi guys Yuk kita simak beberapa kejadian Dan orang-orang yang mengaku sebagai Habib yang kemudian mendapatkan hadiah bogem guys Nama asli Ntis apa? IYPF Yang keras? IYPF Ntis ngakunya ngaku fam apa? Al-Idrus Bip Al-Idrus apa? Salabiyah Ntis ahwal tapi ngaku Al-Idrus Maksud tujuannya apa? Khilaf Bip Ntis khilaf Ntis gak tahu hukumnya haram mengaku-ngaku Habib Gak tahu Gak tahu Manintasaba ila ghayri abihi fahuwa mal'un Barang siapa yang bernasab Kepada selain nasab bapaknya Maka dia dilaknat Terlaknat Maniddaa ila ghayri abihi fahuwa ya'lam manahu ghayru abihi faljanna alihi haram Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya Atau nasab lain sebagai nasabnya Sedangkan dia tahu orang itu bukan bapaknya Dia tahu nasab itu bukan nasabnya Faljanna alihi haram Maka sorga baginya diharamkan Nanti gak nyesel gak mengaku Habib Besok Nama Habibnya sebut ya Nama Habibnya siapa ini? Nama Muhammad Nama Muhammad Padahal nama aslinya? Ayif Nama bapak ini aslinya? Ali Ali Nanti gak nyesel gak mengaku gitu? Besok Masul Selain ini saya menyatakan Bersalah sudah mengaku Sebagai Habib Dengan nama Salim Al-Haddad Atau Abdullah Atau Abdullah bin Salim Al-Haddad Dan telah menggonda syarifah-syarifah Dan menipu syarifah dan ahwal Dari kaum perempuan Saya akui saya bersalah Dan sekarang saya bertanggung jawab Pertawab Dan saya berjanji Bila saya mengulangi kesalahan saya Atau saya mengakui Menghubungi syarifah Maka saya siap dijemputkan Kedalam penjara Pernyataan ini saya buat Dalam keadaan sadar Dan tanpa paksaan Dari mereka kemanapun Tangrang 28 September 2020 Ketanda tangan Muhammad Abdur Malik Dijanji ini muntobat? Iya Mau berubah? Berubah Dihakuin nanti salah? Salah Benar? Benar Awas nanti hubungin siapapun dari syarifah Nanti ada cari dong ya? Iya Rumah dari sini gak saya gak tahu Gak mau tahu rumah nanti dimana Biar di dalam tanah Nanti cari nanti Syarifah Kalau anek Dengar atau didapetin Nanti kontek-kontekan dari saat ini Nanti hubungin syarifah Nanti balas Dari syarifah Nanti cari nanti ya Paham nanti? Dari sekarang Kontak syarifah Nanti hapus Nanti blokir semua Dari mereka Kalaupun ada mereka hubungin nanti Karena belum tahu Jangan nanti pernah balas Langsung blokir Paham? Dan awas nanti Berani macam-macam Sama syarifah-syarifah Paham? Karena gak boleh dalam syariat Kalau diangkat sama habaik Gak diangkat anak Sekarang itu awal Awal kan? Awal bener? Bener Ngaku dari tadi Kamu? Awal Bener? Awal? Aku gak, gak, gak Gak tau kamu ngaku habaik Nanti lalu Sobat muka Jangan malu-malu habaik Disini banyak habaik Kalau diangkat sama habaik Buat yang tentu bukan habaik Berarti Kemarin binjah ya Ini binjah ya Kenapa binjah ya? Kemarin 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 Bisa Kamu? Tidak Saya gak Kalau kan anda laporkan ke polisi Jangan rosa habaik Kemarin gimana ngomongnya? Tapi pas datang ke sini Kan Anak sama habaik Itu bukan habaik Saya ngaku Penangkan Ayu Ashan Binjah Parasudab Terus Sering Kalau saya ngaku Mengakui puasa itu Abid Muhammad Bukit Duri Anaknya Ustaz Muhammad Ustaz Muhammad Dan nanti bilang Ustaz Muhammad Marginya apa? Bahasif Jadi ganti jadi Abid Rahman Bahasif Dan ini Sudah kita peringatkan Pertama Surat yang pertama Dia mengingkari Daripada Junci yang sudah dia buat Tertulis di atas materi Kemudian yang kedua juga Begitu pun sama Dia tetap mengingkari janji dia Dan disini dia menyatakan Siap di proses secara ukuran Dan insya Allah Malam ini juga Saat ini juga Orangnya Akan kita bawa ke Forest Pokoknya kita akan Perlepaskan setuntas-tuntasnya Takbir Dan buat kalian-kalian Yang ngaku-ngaku Habai hati-hati Kalian bisa selamat Dari kami Tapi kalian Tidak bisa selamat Dari pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala Anak aku sekarang ya Anak bukan Biasa mengenai Biasa mengenai Biasa mengenai Ternapunten Abdi Ahwa Ada sahabai Abdi Gadita Azim Bada khidmat Apa haji Apa haji Abdi yang ternapunten Kasudayana Bismillahirrahmanirrahim Saya bersumpah Demi Allah Apabila saya berbohong Tidak mengatakan Habib Rizik Habib Cabul Dan Habib Salim Habib Pasuk Demi Allah Biar mata saya Dibutakan dua-dua Ya Allah Dan sayapnya turunan Ya Allah Abdi Cium Kamu rasain Nanti akibat Saya kalau mau klarifikasi Kamu sama orang yang ngomong Masa ya Habis kamu saya buat Kenapa kamu Ustaz apa kamu Haji dimana Kamu ngondok dimana Saya bukan Saya sebuah Saya sebuah Saya sebuah Tidak pernah Kamu mau ngelacur Mau judi Mau mabok Pernah Saya tidak pernah Saya tanya Pernah Saya urus kamu Saya tanya Coba Ngomong Ngomong sama saya Ngomong Ngomong sama saya Ngomong Ngomong sama saya Ngomong Ngomong sama saya Terakhir Tidak mówi uji salipa kamu mau masak aletul paut jangan harap kablar surga nyumbang surga jaga cari di Alkuran haa apa kamu tauan saya kalau kamu berani kamu semalam aku cari kawet ngaku 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 sampean ngaku ngaku ketemu saya kok di sana hari Jumat ngaku ngaku ini tas siapa ini ngaku aja ngaku aja ini tas siapa ini ini tas dari Ustadz itu kan kamu minta manuk jalak di pinta kamu ya guys seperti yang sudah sama-sama kita lihat tadi di dalam video tersebut begitulah cara mereka yang saya maksud disini adalah tentu saja beberapa oknum Habib dari klan Baalawi tersebut guys memperlakukan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Habib guys atau Habib yang palsu ya ngeri dan sadis karena mereka tidak segan-segan membukul orang-orang yang mengaku sebagai Habib tersebut guys seperti yang sudah sama-sama kita lihat tadi sekali lagi guys menurut mereka orang yang mengaku-ngaku sebagai Habib harus atau wajib dipukul keras dan itu sesuai dengan hadis nabi katanya saya juga tidak tahu apakah hadis yang mereka baca itu termasuk hadis sohih hadis hasan atau da'if saya tidak akan membahas di wilayah itu guys biar kalian saja yang mengomentari hadis tersebut apakah termasuk hadis sohih hasan atau da'if tulis di kolom komentar namun terlepas dari permasalahan hadis tersebut guys menurut saya seharusnya tidak boleh ada aksi main hakim sendiri dengan alasan apapun dan kalaupun ada orang-orang yang mengaku Habib tersebut yang kemudian dianggap sebagai Habib palsu oleh mereka kemudian merugikan atau mencemarkan nama baik para Habib maka semestinya menurut saya yang bisa dilakukan adalah tempuh jalur hukum bukan malah dibogem seperti yang pernah terjadi di beberapa video tadi guys karena mau bagaimanapun apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum oke guys sekian video kali ini dan terima kasih